Halo guys, kali ini saya akan membacakan ramalan kartu tarot bulanan di bulan Februari 2022 ini untuk kalian yang bersedia kemini, Scorpio, Sagittarius, dan Leo. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silahkan hubungi nomor di bawah ini, 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jomblo, apakah cinta mau selalu diolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi Ki Ahmad sekalian juga 0852 82 82 75 68 Dalam ramalan kartu talot bulan Februari 2022 melukiskan hubungan anda dengan mantan kekasih, tapi jangan berekspestasi terlalu tinggi. Bagi anda yang bersedia Gemini, Scorpio, Sagittarius, dan Leo harus yakin dan percaya pada diri sendiri. Hal yang perlu anda ingat menaruh harapan pada seseorang jika itu tidak terwujud hanya akan membuat anda kecewa. Anda pun tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, harus sama dengan yang anda inginkan. Simak ramalan kartu tarot bulan Februari 2022 untuk kalian yang bersedia Gemini, Scorpio, Sagittarius, dan Leo. Langsung saja saya akan mengacak kartunya. Saya akan memulai dengan zodiac yang pertama adalah Zodiac Gemini. Saya akan mulai acak kartunya dan saya akan mengambil satu kartu untuk kalian yang bersedia Gemini. Untuk kalian yang bersedia Gemini, ada kartu Knick of Wands. Gemini, apakah anda mempertimbangkan semua fakta karena mungkin anda melewatkannya karena titik buta? Mungkin anda masih tertarik pada cinta lama ini karena anda masih memiliki urusan yang belum selesai yang perlu diselesaikan sendiri. Kartu tarot Knick of Wands bisa menjadi tanda bahwa anda ingin membicarakannya tetapi berhati-hatilah dengan apa yang anda harapkan pada akhirnya. Jadi kalian harus berhati-hati dengan masa lalu yang kalian harapkan. Tidak usah terlalu berharap dengan masa lalu kalian akan kembali ke masa lalu dan hidup bahagia dengan masa lalu kalian. Kalian jangan terlalu berekspesi terlalu tinggi. Bisa jadi ekspesi kalian itu sebaliknya. Jadi ekspetasi kalian itu tidak sesuai yang kalian harapkan. Itu bisa menyakiti hati kalian sendiri. Jadi kalian yang bersedia Gemini, jika kalian mengharapkan sesuatu, apalagi mengharapkan sesuatu hal tentang masa lalu, itu sewajarnya saja. Dan kalian harus hati-hati tentang hati kalian. Bisa saja hati kalian ini mengharapkannya tetapi mantan kalian atau seseorang yang di masa lalu kalian itu tidak mengharapkan kalian sama sekali. Tetapi kalian ini terlanjur baper atau terlanjur ingin memulainya dari awal lagi. Dan langsung saja untuk Zodiac yang selanjutnya yaitu Zodiac Scorpio. Langsung saja saya akan mengecak kartunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha dagang sudah laris lancar tapi digunakan-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh dulu, apakah yang tamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang riski ingin segera jadi sukses kayak Raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568 Ada kartu Seven of Swords Scorpio Kartu tarut Seven of Swords berarti bahwa seseorang telah curang atau tidak setia dan ini memilukan untuk hidup anda. Anda mungkin tidak berpikir bahwa orang bisa begitu kejam tetapi kadang-kadang ketika seseorang memiliki motif, mereka tidak memikirkan kalian. Mereka memikirkan diri mereka dan itu adalah hal sulit yang bisa anda terima. Scorpio Jadi di bulan Februari 2022 ini, akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak adil untuk hati kalian atau cinta kalian. Karena kalian sudah setia tetapi dibahasnya tidak setia. Ini sangat memilukan dan berdampak buruk atau kalian ini memiliki trauma akan hal cinta. Itu adalah efek samping dari pengkhianatan yang terjadi di bulan Februari 2022 ini. Mungkin mereka itu melakukannya memikirkan diri sendiri tetapi dia itu tidak memikirkan perasaan kalian, tidak mementingkan perasaan kalian. Dan biasanya orang yang melakukan pengkhianatan itu biasanya orang yang belum pernah dicintai atau dia itu memiliki trauma akan hal cinta. Tetapi itu dipelambiaskan untuk kalian yang berjodiak Scorpio. Dan itu adalah hal yang sangat sulit untuk kalian menerimanya. Karena seseorang yang kalian sayangi, kalian juga setia, sangat setia dengan seseorang itu. Tetapi seseorang itu justru mengkhianati kalian di belakang kalian. Jadi kalian ini agak merasa kecewa dan kalian memiliki trauma yang begitu besar dengan apa yang terjadi dengan hubungan kalian. Oke itu tadi Zodiac Scorpio. Langsung saja saya akan melanjutkan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius bagaimana cinta kalian di bulan Februari 2022 ini. Langsung saja saya akan menghaca kartunya. Ada kartu 4 of Cups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis. Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris. Atau usaha sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi. Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah cinta mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses seharian? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-822-7568 Ada kartu 4 of Cups. Sagittarius, lindungilah pikiran kalian. Kalian harus memberi makan kesehatan mental kalian hal-hal yang indah dan baik. Kalian memiliki peluang yang sangat luar biasa di depan. Kalian dapat melihat bahwa kalian beberapa hal yang telah kalian lakukan untuk kalian. Jadi jangan mengambil hal negatif apapun secara pribadi. Karena pada akhirnya itu bukan kalian, Sagittarius. Jadi kalian ini di bulan Februari memiliki peluang yang sangat luar biasa. Untuk ke depannya. Mungkin untuk ke depannya hubungan kalian. Jangan kalian ini jalani hubungan yang toksit. Kalian tetap lanjutin. Jadi kalian ini merjuangin hubungan toksit. Itu langsung saja kalian ini tinggalin. Karena akan ada banyak bahagia yang menyertai kalian setelah kalian melepaskan sesuatu yang menyakitkan. Karena di bulan Februari 2022 ini, kalian ini memiliki peluang yang sangat luar biasa. Dan kalian jangan mengambil hal negatif apapun secara pribadi. Karena pada akhirnya itu bukan diri kalian sendiri gitu loh. Dan itu untuk kalian yang bersodiak Sagittarius di bulan Februari 2022 ini. Dan langsung saja saya akan mengambil kartunya untuk kalian yang bersodiak Leo. Bagaimana dengan cinta kalian di bulan Februari 2022 ini. Langsung saja saya akan mengambil kartunya. Untuk kalian yang bersodiak Leo. Ada kartu King of Pentacles. Leo, kartu tarot King of Pentacles adalah tanda bahwa kalian telah berpegang teguh pada ide atau proyek yang anda yakini. Akan tetapi setelah kalian melakukan semua yang anda bisa. Inilah saatnya untuk melepaskan kendali dan memberi diri kalian kesempatan untuk bernafas. Ini akan mengambil nyawa yang sendiri dan kalian akan mendapatkan kesempatan untuk melihat betapa indahnya alam semesta ketika bertemu dengan kalian di tengah jalan. Jadi kalian di bulan Februari 2022 ini kalian akan menemukan seseorang yang mungkin tepat dengan hati kalian, cocok dengan hati kalian, sefrekuensi, sepemikiran. Entah kalian bertemu di jalan atau di tempat kerja atau dari teman rekan kerja kalian atau teman rekan main kalian. Intinya kalian akan menemukan cinta dan kalian akan bahagia dan bernafas lega di bulan Februari 2022 ini. Ini adalah kabar baik untuk kalian yang bersuadah Leo karena kalian akan bahagia di bulan Februari 2022 ini. Nah itu tadi guys ada Zodiac Gemini, Scorpio, Sagittarius, dan Leo. Dia ini akan mengalami fase likalikunya di bulan Februari 2022 ini. Dan untuk kalian yang ingin tahu tentang jodoh karir rezeki kalian tetap ikuti video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel ini ya. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk anda yang jodoh, apakah cinta mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Terima kasih telah menonton!